Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita hari ini, di SP 3.0, semakan dan senarai bantuan Sabah Prihatin 2021 RM300. Kerajaan Negeri Sabah telah meluluskan edisi ketiga bantuan Sabah Prihatin BSP 3.0 berjumlah lebih Rp154 juta sebagai peruntukan bagi membantu mereka yang terjejas akibat pelaksanaan PKP. Ketua Menteri Datuk Haji Zinor berkata, antara bantuan itu ialah bayaran Rp300 sekali beri yang akan memanfaatkan Rp370.000 penerima dan akan diagih tidak lama lagi kepada kumpulan sasaran melalui 8 kementerian di negeri itu. Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Zinor berkata, bantuan One of RM300 itu membabitkan seramai Rp370.000 penerima, manakala bantuan bakul makanan adalah sebanyak Rp343.000. BSP 3.0 itu adalah bantuan tambahan kepada Rp238 juta yang sudah diagihkan menerusi bantuan Sabah Prihatin 1.0 dan 2.0 sejak hujung tahun lalu. Berikut adalah senarai bantuan BSP 3.0, one of 300. Bantuan RM300 diperuntukkan kepada golongan berikut. Kategori miskin, miskin tegar dan ikasi, usahawan mikro dan cottage, penjaja kecil, pemandu bas, lori, teksi, institusi memandu, pemandu bot dan pemohon baru, nelayan, petani, pekebun sawit, MBOP, MPOB, pekebun kecil kokoh, pekebun kecil LIGS, penternak, pekebun kecil KPD, pekebun, penternak dan pekebun kecil LKTNS, pemandu pelancong, penggiat seni, dive master, maling gunung dan kota, sektor pelancongan. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan terus memberikan info yang terback di video yang seterusnya. Terima kasih.